Pusat Impunan Mahasiswa Masyliah melaksanakan Rapat Dekoran Indonesia Impunan Mahasiswa Masyliah yang dihadiri oleh delegasi Kutusan BWIW di Indonesia kurang lebih 24 delegasi 24 provinsi di wilayah seluruh Indonesia Nah, ini merupakan program pertama kami, program kerja pertama Rapat Dekoran Nasional 1 kami pertama, karena kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 2 tahun belakang terakhir Jadi tema kali ini kita Tema kali ini kita Sinergi Membangun Negeri Sambut Indonesia dengan tagline target kerja periode 2021-2024 adalah 1 juta kader Impunan Mahasiswa Masyliah di seluruh Indonesia Ini akan kami rumuskan, kurang lebih sudah 1 tahun berjalan, kurang lebih masih 18-20% itu berjalan Kemudian daripada itu kami secara eksternal juga sebagai generasi muda dan kader-kader lingkungan Mahasiswa Masyliah meng-upgrade diri kami keilmuan, kemampuan, kompetensi dalam rangka mempersiapkan diri salah satu yang menyambut Indonesia emas dan menyambut era destrupsi sebagai kader dan sebagai organisasi kami harus siap mengimbangi perubahan yang begitu cepat seperti itu Untuk program kerja ini Pak, dalam waktu dekat ini Pak, jangka penyek dan jangka panjang. Paskara Kernas. Paskara Kernas ini kami tetap masih konsolidasi terus, melaksanakan fokus 1 juta kader, dan melaksanakan gagasan-gagasan yang telah kami buat secara internal. Menyauti tentang adanya intervenership tadi dari Bapak Adi Putih Kemimpora, bagaimana persiapan dari Putih Kemah. Insya Allah pimpinan pusat himpunan mahasiswa Rosliah menyambut baik kegiatan ataupun tawaran kerjasama yang dilakukan Bapak Menpora melalui Pak Deputi Pengembangan Pemuda Asra Runiam. Insya Allah ke depan kami akan kerjasama. Karena kita tahu, tidak begitu banyak, ada beberapa kader himah di setiap daerah yang basicnya juga intervenership. Ada yang berternak sambil kuliah, ada yang membuka laundry, ada yang melakukan youtuber pun ada, kemudian, apa namanya? Infraiser. Bukan, satu lagi bang. Bisnis startup, seperti itu. Dan masih banyak bisnis-bisnis lainnya. Kemudian kader kami juga berada di, apa namanya? Ada di akademisi ya, akademisi, dosen, dan ustad. Seperti itu. Akademisi, Pak Arya ini bang, rencananya diadirin siapa aja nanti bang? Insya Allah rakernas hari ini, kemarin Pak Presiden mau datang, cuma dikarenakan kunjungan tiga negara, kawasan Asia Tenggara, tiba-tiba tidak jadi. Semalam Pak Mencestek terpengcaya, tidak jadi hadir. Kami sudah dua kali ke Mencestek. Jadi diwakili sama Bukuti ya? Bukuti. Boleh disebutkan rakyat rakyatnya? Insya Allah, insya Allah nanti, dalam waktu tiga sampai empat hari ini, video Pak Presiden akan muncul, yang berlaku masyarakat. Terkait G20 ini apa pembahasannya akan dibahas di rakam masing-masing? Di G20. Kaitannya dengan mahasiswanya. Kalau terkait dengan G20, kita sudah ada delegasi ya, G20 dari kawan-kawan kita. Ya intinya, impunan mahasiswa losliah mendukung, Indonesia dan Bapak Jokowi di Ketua G20. Seperti itu. Apa ini harapannya dari rakam masing-masing sendiri bang? Harapan rakam masing-masing tentunya secara internal, program 1 juta kader dapat terwujud 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan ya bang ya? Iya, periode 2021-2028. Seperti itu. Kalau sejauh ini bang, sudah ada berapa wajud? 19 persen. 19 persen ya bang. Akan tercapai itu ya bang, target ya bang? Allah waklam, tapi kita bekerja terus bang, kita sampaikan hasil rakam masing-masing, ke cabang-cabang dan komisar seluruh Indonesia. Makanya ini semua delegasi pemimpinan wilayah rumah se-Indonesia per 2 orang. Mantap bang. Sukses bang. Selain itu bang, ada lagi yang mau dicampaikan nih bang? Selain itu ya bang. Ada pesan, pesan untuk kita. Ada hasil rekomendasinya akan diselahkan kepada pemerintah.